What's up lagi kars? Nah hari ini gue kedadangan tamu Tamu jauh dari timur juga Sedap dari timur Ler sehat Ler Sehat kamu Taduh lu Taduh lu Kan gue lagi nyapa lu dulu Iya bentar Om Babab sehat om Babab Sedap Thank you gue udah diundang di Babab Musik Studio Youtube Sedap Welcome back to BMS Studio dan Konten hari ini Konten dunia drum yang kedua Jadi ini Insya Tamu juga Lu dulu pernah suka sama gue Dulu kamu Pernah jalan-jalan sama aku Lu suka gitu lu Ya lanjut Jadi ini salah satu Personur band Sedap Asyik Amin Dulu Sekarang? Ga tau bandnya Kita mau ini nih Mau ngulik-ngulik Masalah Drum tech nih Apaan sih itu drum tech ya? Banyak yang belum tau nih Sahabat drummer nih Drum tech tuh apa sih? Drum 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 itu drum Tech itu nge-tech Nge-tech Berarti main drum Isi drum Isi drum Iya ngisi drum Salah 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 Apa itu? Drum tech Drum itu Ya drum Tech itu teknisi Jadi Drum tech itu Untuk teknisi Angklung Ga salah Teknis Drum Jadi gua tuh Kerja Di bidang Drum tech Jadi banyak Banyak Event Banyak artis Yang udah gua pegang Buat ngurusin Drum-drumnya mereka lah Contoh kayak Nge-set drum Kayak Ngurusin channel-channel drum Dan Ya Nge-tune drum lah Nah Itulah Nanti itu dibahas satu-satu Nanti dibahas Gua bakal Kupas satu-satu Kupas Sedap Sedap Mane Mane gua Weh Lu Jadi drum tech tuh Dari tahun berapa jam? Gua jadi drum tech tuh Seinget gua ya 2014 2015 2014 2015 Ya Itu gua pertama kali terjun Di bidang Produksi lah Itu sama Ica Sumantri Itu Gua Ca lu nonton Ca Om eca Mas eca Mas eca Mas eca Mas eca Makasih Eca Sumantri Itu gua diajar sama Senior gua lah Di studio Ada studio satu lagi Itu namanya Bang Basit Nah Dia yang Calling gua Nge-remender gua Ngasih gua Ke eca Karena waktu itu drum technya Dia itu lagi Ya lagi cuti Ada Ada cuti gitu Jadi gua di Tunjuk Buat bantuin Eca Sumantri Awalnya tuh gua Rasanya deg-degan Karena tuh Eca Drummer favorit gua Serius 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 bener Gua tuh suka Keren banget Mas eca Sama makasih ilmunya lu Karena emang Gua tuh Awal karirnya di bidang Drum tech kayak gini Dari dia Dari dia Kok cuman tadi dia sedih begini Sedih sih engga Gua sedih kayak Karena mikirin Gua ngapain aja dulu ya Lupa tuh Pokoknya gua sama Mas eca tuh Waktu itu Sekali-sekali Dikabarin tuh Langsung dikasih Dua bulan Dua bulan Event Dua bulan event Cuman gua Awalnya Tiga 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 event pertama tuh Gua masih di Kasih pelajaran Dikasih Dasar-dasarnya Masih Masih dikeroyok gua Masih dikeroyok Sama Stan Simba Sama Simba Nah Setelah itu Setelah dari Eca Gua ngikut di Run Run Gua ngikut di Run Jadi drum technya Run Terus gua ketemu sama Samuel Rusli Samuel Rusli Itu Juara satunya Sakai Sakai Drum Terus Gua Dari Samuel Rusli Gua bisa Ketemu sama Rizky Febian Ketemu sama Semi Simorangkir Banyak lah band-band lain Jadi Ya gitu lah Pelajaran Pelajaran Apa sih? Perjalanan Pelajaran Ngoblok Jadi Perjalanannya tuh Panjang ya Sampai 2020 ini Panjang Sampai band gua Tuh Terlantar Astagfirullah lagi Maaf ya Maaf Tapi sekarang Kalian berbe Apalagi Banyak sih ya Ya Iqbal juga ya 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 Iqbal kan Gua ketemu sama Ya Iqbal di Rizky Febian Ya Iqbal Samuel Rusli Rio Alif Rio Alif tuh Dramernya Noah sekarang Kalau kalian tahu Tapi gua ketemu mereka semua tuh Berbeda-beda karakter Iya Ya yang gua mau tanya ini kan Lu Ya bener tadi lu Teruain banyak drummer kan Itu kan pasti semua Beda-beda lah Karakternya Settingan Drumnya Equipment Alat-alatnya kan Beda-beda kan Betul Nah itu lu Gimana tuh Ngadepin kalo yang kayak gitu-gitu tuh Nah gua ngadepin Ngadepin perbedaan-perbedaan mereka itu Satu Sebelum gua kerja sama mereka Gua pasti akan minta konsep Gambaran gimana set up-nya mereka Itu satu ya Mereka udah kirim Gua ikutin Contoh dari gambarnya mereka itu Set up-annya nih ya Nah kalo misalkan ada kurang-kurang dikit Mungkin mereka pas on-check Pas ato mau main Mereka atur sedikit-sedikit lagi Gitu Kalo buat masalah balance-balancing Ya itu Sambil jalan main lah Sambil jalan main Sambil jalan main Mereka kurang apa Atau kelebihan apa Nanti mereka akan ngomong sendiri Gini deh Bayang-bayang yang tau ya kan Dengan temen-temen disana kan Lu? Lu jadi drum tag itu Apa sih punya kalian khusus Gimana sih? Lu mau jadi kayak lu Mau jadi drum tag itu Gak ada sih persyaratan K.I.J.A.S.A.N.P.W.P. Hahaha Cuman Cuman basically-nya aja lah Basically lu paham dengan drum Lu basically lu tau drum High hat itu apa Terus kick itu apa Singar itu apa Soalnya Gua pernah ketemu sama drum Drum tag juga Ya gak tau dia Mungkin basically-nya bukan drum tag Cuman karena memang Yang di tempat itu gak ada drum tag Dia bantuin jadi drum tag Yang gua pernah ketemu Itu dia masang drum Terbalik Jadi head atas itu Jadi head bawah Itu Itu udah fatal Mendep dong Itu fatal nih Makanya Basically jadi drum tag Jadi kayak cuman Yang penting lu tau drum Tau drum Ya Tau drum Apa Apa Buat apa fungsinya Ini apa Ini apa Itu lu harus tau Basic line-nya itu Kalau buat masalah lu Nge-balance ear monitor-nya mereka Itu Itu nomor dua lah Itu nomor dua Masalah set up-set up-an itu Itu nomor lain Yang penting lu tau basic line-nya drum lu kayak gimana Ya kita harus tau Betul Basic drum-nya Terus kalau lu misalnya udah set up Itu lu yang tuning atau artis lu sendiri yang tuning Pasti tergantung Kalau misalkan gua ketemu drummer yang bawa drum sendiri Itu pasti tuning-nya udah tuning-nya dia Oh gitu Yang bawa drum sendiri Tinggal nge-set Tinggal nge-set paling cuman Dumper-dumper sustain dikit Oh Tergantung ruangan Venue-nya itu kayak apa Misalkan outdoor lu Gak perlu Lu dumper Kalau lu indoor Sustain lu kepanjangan Mesti lu dumper Lu pake Lu pake dumper Kecuali kalau gua ketemu drum vendor Tau sendirilah drum vendor kayak gimana ya kan Bukan Bukan ngejelekin vendor Bukan Cuman merasakan Asal bunyi ya Iya Merasakan Skin mereka bagus Drum mereka bagus Sekali ini pukul Black Itu pasti Itu emang harus kerjaan Itu kerjaan gua Iya Kalau gua dateng udah jadi Gua kagak kerja doang Ya kan gua kagak kerja Jadi itu harus kerja Itu lah kerjaan gua Iya ya Gua cuning lagi Jadi kalau emang sound engineer Sound engineer gua bilang Kurang high Kurang tax Atau sustainnya kepanjangan Itu Itu urusan gua Jadi gua yang merubah Merubah itu Berarti lu harus Terus ditanggung kan ya Iya Selagi drummer itu main Iya betul Jadi Soalnya Gimana ya Posisi lagi main dan lagi soncek Itu beda 180 derajat itu beda banget Sumpah Gua soncek gua yang main Soalnya yang main pas main tuh Playernya bukan gua Karena si playernya itu Gua ga Belum begitu paham tentang Earnya dia Terus cara Cara kukulan juga Kaya gimana Powernya seapa Itu Bisa aja tuh Mic-mic drum tuh Pada ngegeser Kayak mic kick Itu Bisa ngegeser Itu gua harus perhatiin Itu tuh Gua harus perhatiin Mic-mic drumnya itu Kadang kan cymbalnya suka Kedong Itu dipukul tuh Si badas Cymbalnya begini Kicknya kadang suka maju-maju Itu Gua pernah ngerasain Gua pernah ngerasain Gua pernah ngerasain Gua pernah ngerasain Lagi main Lagi main Gua mantek drum Mantek Mantek Itu lagi main tuh Gua mantek Gua ngikutin tembok kick Gua ngikutin tembok kick Gua ngikutin tembok kick Biar kagak berasa gitu Kalo lagi mantek Serius Jadi itu kalo Emang lagi main tuh Gua harus bener-bener Stay di dia Stay di drum Nah Apa Lu bisa jelasin tuh Teknik making Gimana tuh Gak asal naro Gak asal naro Betul Lu jelasin lah teknik making Yang bagus yang baik Gimana Kalo gua dapet ilmu dari Son engineer gua itu Kalo cara nge making Itu tergantung mic nya Misalkan mic nya dapet yang Bener-bener bagus Misalkan lu mau making apa nih Making snare atau making tone gitu, itu nggak perlu jauh dari skin misalkan lu mau pakai mic 57 atau audit berapa gitu itu mic-mic yang enak tuh dia udah sensitif banget ya? iya itu udah sensitif banget terlalu deket juga bisa jadi posisi mic itu harus center ke misalkan snare nah itu harus center ke tengah, ke center-nya snare gitu lah, jadi itu ngambil sound snare-nya, ngambil sound head-nya, ngambil sound room snare-nya itu jadi gimana ya, mic-nya nggak boleh ngadep ke drummer-nya, nggak boleh ngadep ke atas kan yang ditodong kan yang mau dipukul, gitu lah selama perjalanan lu jadi drum tech ini ada hal-hal yang lucu atau hal-hal yang di luar dugaan gitu kalau hal-hal menarik tuh gue sering menemu banyak drummer-drummer kayak stick lepas gitu itu gue pasti ngambilin stick-nya tuh cuman si Yo Iqbal nih, sering banget Yo Iqbal tuh, sering stick lepas tapi dia emang bener-bener profesional, sedap gue kasih stick-nya lagi tuh, cuman dia mainnya tangan satu cos gila gue, ditolak dong gue kasih stick, nggak usah nggak usah gila bener, canggih kalau stick-nya jatuhnya dua nih, itu kaki doang tuh itu sih hal menarik sih itu, stick jatuh, terus cymbal dipukul tebalik gitu kagak kencang-kencang cymbalnya terus drum, kick-nya maju-maju, banyak lah pelajaran-pelajaran unik, hal-hal unik kayak gitu tuh banyak lu sekarang ada pertanyaan nggak, Ler? kalau gue sih mau nanya aja sih kalau misalkan di luar kota gitu kan, stand-stand itu kan beda-beda tuh lo pernah skip jadwal nggak? atau sampai lupa atau ketika lupa lo harus jadi buru-buru kerjaannya jadi nggak maksimal, itu lo pernah nggak? lupa tuh maksudnya lupa jadwal nggak, maksudnya lupa pas nge-setnya, lupa masangin, lupa karena buru-buru banget pernah nggak sih? ya, ya kalau masalah kelupaan, bawa alat-alat yang beda sih kayaknya nggak cuma kalau bawa barang-barang yang kecil-kecil kayak ear, terus stick, itu tuh lupa ya? pernah oh gitu lo skip ya? drummer gue kliknya pake apa? pake headset bukan itu itu jadi auxiliary-nya, outputnya drum tuh udah nggak masuk ke mixer dia di mixernya cuma buat klik doang pake headset, gue skip anjing ear-nya lupa terus lo ada ritual-ritual khusus nggak sih sebelum lo kerja? oh nggak, kalau ritual khusus paling cuma berdua aja semoga lancar lah kerjaan gue oh nggak misalnya lo kan main di mana-mana tuh, misalnya di luar kota kan panungnya ada yang di indoor, ada yang di outdoor settingannya beda ya pasti gimana? kalau gue sama tim biasanya kalau ketemu tim produksi gitu ketemu sama venue state yang kecil satu kalau misalkan venue-nya kecil itu pasti gue nge-take out 4 table itu satu 4 table itu ampli-ampli itu satu terus setup drum gue itu pasti minimalis nggak mau yang namanya memaksakan harus semuanya dipasang tapi state-nya kecil gitu itu udah nggak mungkin, nggak memungkinkan banget sih ya karena kan lo tau pasti satu bocor itu cymbal-cymbal tuh pasti bocor itu satu terus kalau misalkan ketemu drummer dan state-nya kecil drummer yang bener-bener power-nya ada itu monitor pasti main minta kenceng-kengan itu ya diakalinya ya udah musyawar aja sama player-nya gitu nih state-nya kayak gini nih udah lu nggak usah semuanya lah gitu loh jadi ngomong keadaannya kayak gini ya udah nggak papa jadi harus ya cuma snare kick tomflur cymbal crash satu eh cymbal crash ride sama hyatt udah itu doang simple kecuali kalau emang panggungnya gede gua kasih drum lu kecil ya itu baru gua salah tuh hahaha bener gua kasih lu kahun tuh itu salah tuh itu salah banget terus eee panggung nih kita bicara panggung nih panggung nih yang paling menurut lu spektakuler banget lah ketika lo ngicep itu lo dapet artis siapa dan wajah oh iya iya wah keren banget ini gitu kalau masalah spektakulernya sih semuanya sih sama ya Ler cuma kalau menurut lu pribadi menurut gua yang dalam pertanyaan lu itu mungkin acara apa gitu ya iya acara apa ya kalau acara acara apanya itu yang paling spektakuler sih java jazz java jazz 2000 kemarin java jazz 2020 kemarin barusan kemarin barusan kemarin barusan itu sama Rizky Fabian oh itu apa namanya gua baru pertama kali main java jazz dan di hall hall besar lah hall besar di hall besar gitu wah itu itu gua terima kasih banget iya sama 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 Rizky sama tim udah diajak gua udah bisa jadi bagian dari produksinya kalian lah iya walaupun kita di belakang layar iya cuman itu kebanggaan tersebut kebanggaan banget kesuksesan itu iya bisa bikin event itu lancar kesuksesan semua acara betul orang-orang yang di belakang panggung betul woy belakang woy woy yang di belakang itu sukses sedang itu tuh tapi lu nyaman ya dengan alhamdulillah alhamdulillah gua selama kerja di bagian kayak gini nih ya walaupun freelance dan nyokap gua bilangnya kenapa sih gak kerja tetep tapi sekarang udah ngerasain kan awal lagi tuh kenapa sih gak kerja tetep biar pemasukan tetep gitu keliatan gitu ya ya namanya juga rejeki kan gua bilang gitu namanya juga rejeki isya lo juga pasti ngelamar-ngelamar cuman emang lagi nyamannya disini mah gitu dan emang halal halal kenapa sih emang halal kan udah bisa jadi bagian dari profesi juga kan itu jadikan juga kan untuk banyak yuk jadi waaah kerja sambil wisata itu sih yang gua suka sih itu itu kerja, liburan pengalaman-pengalaman dari orang-orang lain ketemu banyak orang bener jadi pertanyaan gua deh pertanyaan gua terakhir nih lu kalo disuruh ngeband apa drum tag? drum tag boleh karena apa? you know? you know kan? iya alasannya apa? iya iya dapur ngebul pak itu itu bener deh kalo 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 misalkan itu dapur kagak ngebul ngebul pak serius sumpah nyokap ngebul itu nyokap doang ngebul 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 tapi main drum tetep kan? enggak udah gak? udah kagak bener gua udah gak pernah main drum serius gua paling soncek-soncek doang gak pernah gua yang namanya main drum full gak ada yang ngajak lagi gak ada yang ngajak lagi hahaha tapi kalo diayak ada yang tiga iyaaah bukan masalah duitnya lem ongkosnya beran hahaha oh 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 berarti ongkos hahaha apa sih? apa lo sharing? kira-kira aja di rantai yang baik tapi apa? jujur 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 itu nomor satu jujur loyalitas lu dalam bekerja lu gak perlu lah lu yang namanya kerja lu nyari muka sana sini itu itu udah basi makanya kalo kerja mukanya bawa rumah hahaha jangan dicari di jalanan terus lu lu harus sopan lah iyaa lu harus sopan lah sama lu drum tech lu apalagi produksi itu pasti ketemu orang banyak satu vendor lu harus sopan sama orang vendor lu harus minta baik-baik apa yang lu perluin gitu kayak lu minta mic minta kabel itu jangan weh bang mana mic gua nih? lu jangan gitu lu ditampol yang ada lu sama orang vendor lu serius lu harus minta baik-baik lah lu datang kalau lu bawa setting yang drum lu gitu assalamualaikum ya kan selamat malam selamat pagi dari band ini bang misalkan dari band ini mau ngapain? mau main catur gua mau ngecek lah mau ngecek tanya mau ngapain sama ini sama ini yang paling penting ngerokok itu jangan jangan lu ngerokok di atas panggung gak boleh ya? enggak itu udah itu attitude ya? attitude tapi gua masih ngerokok sih di atas panggung kan gimana ya? gimana ya itu itu ngilangin ngilangin hal itu tuh susah bener sumpah kerja kalo sampe ngerokok enak sih enak soalnya ada masalah apapun jadi ters gitu soalnya kalo orang ngerokok gitu ada masalah tapi gak ngerokok gua malah makin ngumat iya tapi diusahakan lah jangan ngerokok di atas panggung diusahakan ya tapi kalo emang gak bisa udah gak apa-apa iya kadang kan gua pernah dengerin mungkin kayak crew-crew yang lain atau mau di dalam atau gitu sering dia mungkin udah gak dipake lagi sama band itu mungkin karena attitude-nya kurang banget attitude attitude kita kan kita juga harus bagus biar kita manjang sama band itu iya kadang-kadang kayak gitu ada ya ada soalnya kan kita kerja itu bukan sendiri-sendiri apalagi satu tim produksi ada berapa orang gitu ya nah itu itu tim lu kalo misalkan lu kerja lu sendiri-sendiri tapi di tim itu yang lainnya pada bener gitu ya lu gak salah atau egois gitu loh iya wah lu gak salah tapi kalo sorry tarifnya itu gimana tuh kalo kayak gitu tuh kalo masalah budget budget itu beda-beda beda ya itu per artis itu beda-beda karena mereka punya manajemen sendiri-sendiri kan mereka punya manajemen sendiri-sendiri dan gua pun kerja freelance bukan gua kerja dari satu perusahaan lain yang harus ditentukan harga budgetnya seberapa karena gua freelance dan manajemen mereka itu manggil gua langsung ke gua jadi yaudah berapapun budgetnya gua bakal terima itu udah sama drummer kita udah banyak tadi ngupes-ngupes nih nanya-nanya masalah drum tech perjalanan icah icah semua perjalanannya semua semoga video ini bermanfaat buat amin amin ya kalo gak butuh butuh drum tech nah kalo butuh drum tech jangan lupa nih nih ntar ada nih di bawah nih ntar dibawah ini ya iya alright follow iya sedam bener lu liat ya BMS iya ini nanti icah bakalan kasih main drum sedikit main drum sedikit dikit aja dikit aja dikit aja dikit aja tapi mohon maaf berantakan kalau banyak-banyak muntah iya muntah thank you om bbm eh om bab lari thank you icah sukses selalu bro amin sukses buat karir menjadi drum tech amin sukses buat fast game juga amin hahaha guys jangan lupa di like subscribe comment terus nyalain notifikasi di video ini kalo ada notifikasi jadi gue langsung tonton jangan lupa follow IG nya icah drummer dan babak musik studio see you guys sehat-sehat selalu thank you bye oh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton